selamat menikmati of Huxley Bay kemudian di deskripsinya disini ada like house vacation rental planning to use this logo for my social media page and Airbnb posting and others metode ya kemudian disini kita cek di bagian bawahnya disini ada referensi nah disini ada attachmentnya ada semacam berkas yang dikirim oleh CH nya kemudian disini ada line art dan disini ada gambar ataupun foto tempat bisnis mereka usaha mereka ya nah seperti ini langsung saja kita screenshot teman-teman disini kita screenshot salah satu contohnya ya untuk penduan kita kemudian kita copy kita buka inskipenya dan disini kita paste ya kita paste disini nah sekarang kita akan pergi ke sekarang kita akan ambil gambar aslinya teman-teman ya disini kita download saja gambarnya nah disini ada kabin ya ataupun resortnya kemudian kita download ya kita cek kita klik di bawah ini kita download nah disini ada notifikasinya kemudian kita klik kita open folder ya kemudian kita dorong saja kita share it ke inskip tadi nah kita letakkan disini kemudian kita akan menjadikan rumah ini menjadi panduan kita untuk membuat line artnya nah disini jangan sampai kita membuat line artnya itu terlalu detail teman-teman jadi disini kita ambil saja simpel-simpel-simpelnya ya disini kita atur dulu ya kita kasih gridnya kita buka ya dokumen propertiesnya disini teman-teman kemudian di bagian grid ini kita ganti menjadi oksonometric grid ya kemudian kita klik new nah disini sudah timbul ya gridnya yang seperti diagonal ini ya karena disini kita membuat rumah ada semacam sudut-sudut ya nah disini saya aktifkan keymonnya biar teman-teman tahu ya lihat pergerakan dari keyboard saya tekan nah kemudian disini ya kita akan mulai untuk membuat garis-garis menggunakan draw bezir ya disini kita lihat dulu ya snapnya kita aktifkan kemudian disini kita buat garis kesini ya oke kita klik ya kalau sudah pas kita klik disini klik disini dan terakhir disini nah kemudian kita coba ya berikan stroke disini temannya stroke-nya untuk pixel-nya mungkin kita ganti hop nah ini stroke-nya belum ada warnanya kita kasih warna dulu stroke point stroke point kemudian kita ganti warna warna orange terlebih dahulu ya biar terlihat kemudian pilnya kita hilangkan nah stroke-nya sudah bisa kita besarkan teman-teman disini mungkin kita sesuaikan saja kebutuhan ya disini kita lihat ya sudutnya agak tumpul kita lancipkan seperti ini nah lalu kemudian kita kasih gambarnya eh maaf kita kasih atapnya yang mereng ya nah disini saya gunakan tadi eh gird yang ada oksometriknya ya karena ada sudut-sudut yang harus kita pakai nanti nah kalau teman-teman menentukan tengahnya ini kan agak susah nih ya agak susah karena tidak mungkin sama dengan background yang di belakang ini ya jadi disini kita buat garis bantu dulu menggunakan penggaris yang ada di samping ini kita tarik kesini kemudian kita arahkan ke tengah nah otomatis kita akan mendapatkan titik tengahnya disini nah disini pasti teman-teman ya kalau kita mengikuti belakang tadi kan pasti berbeda tuh ya nah untuk disini mungkin saya percepat dulu teman-teman ya biar tidak terlalu lama dan panjang videonya untuk style seperti ini nanti teman-teman tinggal kembangkan lagi ya oke sepertinya sudah ya sekarang kita akan tambah lagi beberapa ornament ya selainnya disini kita percepat lagi op nah disini dan walaupun kontes ini sebenarnya tidak menang teman-teman ya tapi sempat kita masuk final ya karena saya membuat beberapa versi bersama tim ya jadi disini sayangnya sebagai tutorial saja kemudian disini kita akan coba lihat atur lagi oh ya disini teman-teman ya sudutnya kita tumpulkan saja ya seperti ini biar sudut yang diantara seperti ini belum ya nah biar sudut yang disini pas teman-teman ya pas bertemu seperti ini ya nah iklan sebentar teman-teman di belakang oke disini ada document propertiesnya kita klik lagi kita hilangkan grade-nya ya disini kita remove saja nah maka grade-nya sudah hilang ya ini sambil kansuh teman-teman jadi agak sedikit ribut di belakang ya ada dua bayi yang diansuh sambil kita ngontes oke kalau sudah seperti ini tinggal kita coba cari kira-kira apa yang kurang ataupun yang perlu ditambahkan ya nah disini mungkin kita akan kasih garis putus-putus teman-teman ya karena kemarin ada juga yang bertanya bagaimana cara membuat garis putusnya caranya seperti ini teman-teman ya kita tinggal klik dua kali pada part-nya kemudian kita pilih seleksi lalu kita potong seperti ini nah hasilnya yang lain juga sama teman-teman ya seperti itu caranya oke disini kita akan buat pohon ya saya buat empat pohon empat daun ya kemudian kita group kita bawa ke belakang kita bawa ke samping kemudian disini juga kita kasih garis putus nah lalu kemudian kalau sudah tinggal kita scale kita kecilkan seperti ini ya kita kecilkan seperti ini kemudian untuk stroke-nya mungkin kita agak besarkan gedekkan sedikit biar lebih minimalis ini terlalu detail sepertinya nah terlalu gedek kita kecilkan lagi mungkin di angka 20 op 15 mungkin ya ataupun 10 nah di angka 13 sedang teman-teman ya lalu kemudian ini terlalu lebar ya logonya nanti kurang bagus ya jadi nanti bisa kita kecilkan lagi jadi tidak seperti gambar seutuhnya nah disini kita rapikan dulu ya dimana-mana yang belum rapi kemudian kita cek lagi disini kalau sudah rapi nah disini kita tambah lagi teman-teman ya sesuai dengan jendelanya disini kita tambah cross vertical kemudian juga horizontal nah kalau sudah seperti ini teman-teman lalu yang berikutnya disini kita akan buat gelombang air ya karena dia ada di danau ya jadi ada kesannya seperti air di depannya nah disini kita juga gunakan lineart yaitu membuat gelombang air nah untuk membuat ini kemarin sudah saya buat tutorialnya di video sebelumnya jadi teman-teman bisa tonton disini juga sudah lengkap tutorialnya lalu berikutnya kita akan buat dimana sudut ini lebih lentur ataupun tumpul disini kita gunakan yang pojok di paling pojok seperti ini tadi kemudian mungkin ini terlalu lebar ya terlalu tinggi ini sepertinya laut jadi kita kurangkan saja kita naikkan ke atas nah seperti ini jadi gelombangnya tidak terlalu besar kesannya oke lalu yang berikutnya kita akan potong disini kan tidak rapi ujung-ujungnya tidak rapi tinggal kita seleksi disini kita seleksi kemudian kita delete kita delete partnya seperti ini oke kalau sudah tinggal kita cari lagi posisi yang tepat disini nah posisinya tepat seperti ini kemudian berikutnya kita duplikat saja kita buat dua gelombang lalu kemudian disini kita sama ya kita harus konsisten harus kita buat juga disini ada garis putus-putus nah seperti ini nah ini bisa kita pindahkan teman-teman kalau misalnya kita nah ini bisa kita pindahkan kita join kita gabungkan kita gabungkan kembali juga bisa ini kita gabungkan lagi bisa kemudian kita tarik kita pindahkan jangan sampai ini sama dengan yang di atas tadi oke kalau sudah kita tambahkan lagi disini berarti intinya garis putusnya sudah pindah ke tengah nah ini cara pertama untuk memindahkan garis putus kemudian untuk cara kedua itu bisa juga tinggal kita seleksi ke semua node tinggal kita geser oke kalau sudah seperti ini op ini kita hilangkan saja ya oke yang berikutnya kita tes lagi cek lagi kita selamakan ya kita seleksi semuanya kemudian kita kecilkan saja teman-teman kita kecilkan seperti ini oke kalau sudah nah seperti ini kan lebih minimalis tidak seperti bentuk aslinya kemudian disini kita kurangkan airnya maaf teman-teman ini kurang konsen dubbingnya karena sambil langsung oke yang berikutnya disini kita akan buka namanya alignment disini kita atur lagi ya mungkin yang kurang disini oke langsung saja kita kasih textnya disini saya akan ganti textnya karena akunitas ini sudah selesai jadi kita tidak dokumentasikan di media lainnya disini saya ganti saja namanya head of apa apa ya huluk ya huluk bayi oke disini kita ganti ball kemudian spasinya kita nakin sedikit nah di ke 10 ya spasinya kemudian yang berikutnya kita akan duplikat saja ini ya yang hard of nya kita duplikat kita bawa ke bawah lalu kita ganti textnya disini saya akan ganti hole ya tidak tahu apa artinya pokoknya sembarangan teman-temannya intinya tadi adalah langkah-langkah membuat line art yang tadi oke yang berikutnya kita ganti menjadi black short yaitu black short ini fontnya gratis teman-teman disini kita besarkan sedikit di angka 144 nah terlalu besar kita akan kecilkan nanti ya oke seperti ini kita kecilkan lagi nah seperti ini kita ketengahkan oke kalau teman-teman membuat logo seperti ini nanti juga bisa dikasih bingkai bulat ataupun kotak teman-teman ya tapi kontes yang menang disini kasih bingkai seperti kotak tapi melengkung atas bawahnya jadi hampir sama ya desain kita yang menang ya cuma kita hanya tersisih di bagian final saja teman-teman ya nah ini notenya terlalu rapat ya kita jarangkan lagi seperti ini nah ini kita geser oke kalau sudah ini adalah proses perapian teman-teman ya biasa kita finishing itu lama teman-teman nah disini adalah kontes yang menang yang kita cek disini kita cek tara ini yang menang teman-teman kita masih kalah ya disini ada kasih lob ya ada bintangnya ada lob hatinya di tengahnya ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati